Intro Bupati Batubara Zahir memimpin langsung gotong royong pembersihan gedung balai pengelola sumber daya air di Kecamatan Air Putih Batubara Aset milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Permen Rakyat ini tampak kubuk karena tak terawat dan ditumbuhi tanaman liar Dengan menurunkan alat berat dan peluhan petugas kebersihan tanaman-tanaman liar tersebut pun dibongkar Sebelumnya gedung balai pengelola sumber daya air ini digunakan sebagai kantor proyek pembangunan bendungan Bah Bolon Namun setelah proyek selesai, bendung ini tak digunakan lagi Bupati mengatakan perawatan ini dilakukan untuk mencegah menurunkan aset yang dapat menimbulkan seruja negara Zahir pun berencana akan mengajukan permohonan pinjam pakai ke pemerintah pusat agar aset yang terbekalai tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah kebupaten Batubara Bang, 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 sebelah bapak, sana bang Oh iya, bapak Setelah itu hari ini kami bergotong royong Sebenarnya ini sudah lama pengen kita bersihkan tapi dilarang oleh penjaga di sini namanya Pak Samsul Nah ini hari ini kita mulai ya Ini adalah tugas mulia bagi pemerintah Batubara menjaga aset negara, aset pusat yang juga harus dilestarikan Kalau kita lihat di tempat ini, coba lihat di sana itu banyak gedung-gedung yang pohonnya sudah mau menimpa gedung yang tidak termanfaatkan Nah ini nanti saya mohon kepada kementerian BPR dapat memberi izin kepada pemerintah Batubara agar bisa ini ditempati ditempati oleh karyawan atau tenaga-tenaga pegawai honon yang belum punya tempat tinggal Kalau rumah tidak ditempati ini biasanya cepat hancur Nah sayang sekali uang negara yang tidak dimanfaatkan mumpung memang Batubara belum memiliki gedung yang layak Nah sehingga aset-aset negara, aset pusat yang berada di Batubara saya terpanggil untuk memelihara ini Nah tentu ini adalah tugas yang perlu didukung oleh masyarakat Batubara oleh pemerintah pusat bahwa tugas mulia ini adalah penyelamatan aset dan aset ini adalah uang rakyat yang perlu kita selamatkan di Kabupaten Batubara Dari Batubara Sumatera Utara, Pirliputan BNews TV BNews TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!